Selamat berjumpa kembali di channel kita. Pada kesempatan kali ini, kita akan menemui seorang mahasiswa yang berprestasi. Sebenarnya dia mantan mahasiswa dari S1, tapi juga dia mahasiswa karena dia sedang melanjutkan S2. Jadi kita bisa sebut dia punya identitas yang ganda. Mantan mahasiswa, tapi juga dia mahasiswa yang sedang melanjutkan kuliahnya. Mantan mahasiswa, setelah itu juga mahasiswa lagi. Temu kita ini punya kelebihan dibanding mahasiswa dari, karena itu saya undang ke program kita yang mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi audiens semuanya. Mari kita sapa temu kita, yaitu Mr. Pailani Setia. Apa kabar, Pailani? Alhamdulillah, baik, luar biasa. Semuanya di prok sehat-sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir ya di program kita ini. Ya, saya juga sangat berterima kasih telah diundang. Sangat terorongan sekali. Disini kita akan ngobrol nyantai mengenai makna sosiologi bagi saya, atau dengan nama lain, dengan isi lain, sosiologi bagi saya, yaitu sosiologi versinya Pailani Setia. Pak Pailani, Anda, oleh teman Anda, disebut Pai, ya? Pai, ya? Ya, betul. Oke, saya juga akan sebut Pai juga. Pak Pailani, kapan sih Anda lulus S1? Lulus S1 saya April 2020, jadi belum lama ini. Kebetulan kan waktu itu ceritanya karena memang sidangnya sudah mulai online, karena pandemi gitu, jadi memang lulusnya di April. April itu kan sudah masuk pandemi. Jadi April saya baru lulus. Kemudian langsung, S2, gitu. Oke. Jadi Anda termasuk lulusan alumni pandemik, Corona, ya? Ya, pertama. Generasi pertama, bro. Jadi itu pandemik langsung, gitu. Berapa semester itu? Saya lulus 8 semester, ya, durasi sekitar 4 tahunan kurang lagi. Iya, iya. Lumayan juga, gitu. Pak, itu termasuk luar biasa. 8 semester bisa selesai, ya? Itu saya kira bagus, ya? Oke. Oke. Berapa IPK-nya, nih? Boleh tahu? Berapa, ya? Saya IPK, alhamdulillah, sih, 390, 3,10. Ya, mungkin. Ya, alhamdulillah, gitu. Iya, iya, iya. Ya, luar biasa, ya, 130. Jauhlah dari PK, lebih lebih dari PK saya, waktu S1, ya. Luiz. Berapa tuh, bro, bisa tanya? Oke. Saya ingin, gini, bertanya mengenai, ketika Anda belum memasuki kuliah S1 di jurusan Sosiologi, UIN Sunan Kuning Yati, Bandung, apakah Anda sudah mengenal Sosiologi? Ya. Nah, jadi gini, prof, ceritanya, ya. Jadi, dulu itu pas SMA itu, memang saya suka dengan mata pelajaran yang berbau-berbau sosial sainsis, gitu, ya. Suka dengan sosial, gitu, ya. Cuman, dulu pas kenal Sosiologi dan mulai tertarik itu, ketika kelas 11 SMA, gitu. Waktu itu, ketika orang lain tertarik dengan dunia ekonomi, kan, kontansi, apalagi, wah, dulu kan lagi ramainya, apa, kerja di bank, gitu, ya, ke kantoran, dan sebagainya. Mereka ramai-ramai pengen kontansi, kalau saya lain dari yang lain, gitu. Saya justru senang ke, apa ya, ke dunia-dunia yang berbau pelajaran sosial, gitu, Sosiologi, sejarah, saya senang, gitu, ya. Akrab juga sama gurunya, gitu. Sehingga dari situ saya mulai mulai kenal sama Sosiologi, gitu. Meskipun memang ada faktor lain juga, gitu, kan. Dulu itu, mungkin di jaman saya, nggak tahu di jaman prof, nih, pas SMA. Zaman saya itu dulu ada, apa ya, ada, ada, ada stereotip yang negatif, gitu, ya, terhadap anak-anak IPS. Nah, ini yang penting juga. Ya, kadang kalau ngobrol sama teman-teman yang lain, kamu jurusan apa? IPS? Aduh, saya IPS bingung masuk kuliah jurusan apa. Nah, itu tuh yang, yang kadang, kadang apa ya, belum apa-apa udah pesimis, gitu, ya. Dulu, termasuk ya di SMA saya dulu, itu termasuk ada, ada, apa ya, ada gap yang sangat besar, gitu. Anak kita itu identik dengan anak yang rajin, anak yang pinter, gitu, ya, disiplin, dan sebagainya, gitu. Sementara anak itu sial apa sih, gitu. So, pasisial, gitu. Wah. Iya. Itu kan sangat, gitu, dan dari situ juga ada keinginan, gitu, ya, ada motivasi. kayaknya mungkin saya sebagai anak sosial, gitu, ya, kalau itu di SMA harus dibuktikan, nih, gitu, ya, pada orang-orang semua, pada guru, bahwa saya anak sosial tuh nggak sejelek yang orang kira, gitu, nggak se-apa, ya, tidak sesemat yang orang kira, gitu. Akhirnya, saya masuk situ, yaudah, saya ketemu sosiologi dan nyaman, gitu, sama sosiologi sampai sekarang. Oke. Jadi tidak betul stereotyping bahwa anak IPS itu bodoh, anak kal, anak IPA, pintar-pintar, baik-baik itu tidak betul, ya, bagaimana Anda, gitu, ya. Tidak, tidak betul. Tidak sama sekali, Proof, ya. Dan ini juga, menurut saya, harus kita, apalagi yang masa-masa SMA, gitu, yang masih usia segitu, kan masih stabil, gitu, ya, pilihannya ke sini, ke sini, ke sini, gitu. Dan, menurut saya, ya, saya sendiri ngerasa sampai sekarang masih ada beban seperti itu, gitu, untuk berikan edukasi ke mereka, oh, enggak, loh, anak IPS itu bisa sukses, loh, gitu, enggak bisa, bisa apa, bisa masuk PTN, loh, gitu, bisa, ya, bisa belajar banyak juga, gitu, jadi, tidak hanya anak IPA yang bisa sukses, gitu, jadi, saya berusaha, mungkin sampai sekarang, yang selalu saya pegang, pokoknya selalu keti, ya, nih, anak IPS pun bisa, gitu, ya, bisa berpresentasi, bisa belajar lebih baik, gitu. Nah, ya, Alhamdulillah, gitu, loh. itu mungkin termasuk juga, ada, akibat dari adanya dikotomi imu, dalam kita, yang orang salah paham, ada IPA, ada IPS, gitu, kan? Ya, betul, 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 betul. Betul banget. Ya, ya, ya. Apa sebaiknya itu sekarang, pemerintah menghapus saja, itu jurusan IPA, IPS, itu? Kalau menghapus, mungkin kita harus, apa ya, harus memikirkan lebih besar lagi, gitu ya. Kalau saya sih, setuju-setuju saja, ya. Setuju saja dalam artian, ya, oke, kalau misalkan anak punya passion ke dunia sosial, gitu, ya, dunia komunikasi, dunia sosial, gitu, ya, ya, sudah, lebih baik masuk ke situ, gitu. Anak yang senangnya di fisika, dunia, ya, itu oke, gitu, ya, udah, lebih baik masuk ke IPA. Begitupun, yang dibahasa, gitu, jadi, kalau mungkin, kalau untuk sampai menghapus, oh, kita harus memikirkan, gitu, tanya, gitu. Cuman, ya, tadi, adanya, apa ya, adanya proporsi, gitu, adanya penjelasan yang lebih, oh, ini anak IPS, loh. Anak IPS, tuh, bukan anak buangan, loh, di sekolah-sekolah itu. Anak IPS, tuh, bukan anak yang, nggak favorit, atau, ya, apa ya, terbelakang, gitu. Tapi, itu, mungkin lebih kepada, ya, sekolah, kemudian pemerintah, juga harus edukasi. Kita, IPS, IPA, itu, ya, semuanya saling isi, gitu. Pada pataknya, IPS, itu, sering dianaktirikan, ya? Nah, itu yang jadi peralukan, sampai sekarang, gitu. Jadi, it's okay, lah. Mungkin, kalau orang, karena kalau dulu, kan, pas di SMA, jalan SMA, itu, pasti bilang, tuh, tokoh ANU, pejabat ANU, dia, tuh, lulusan IPA, loh, dari kompus ini, gitu, sekolah ini, gitu. Nah, mungkin, salah satunya, yang bisa dianaktirikan, karena memang, kekosongan itu, gitu. Tapi, ya, banyak juga, sebetulnya, anak IPS yang, yang sukses juga, yang lulus di pemerintah, yang jadi pejabat, yang jadi orang sukses, gitu. Tapi, ya, mungkin, ya, tadi, gitu, kita harus, menurutkan ekstra aja, gitu. Tapi, saya lihat juga, itu ada faktor orang tua. Orang tua lebih bangga, anaknya masuk ke IPA, gitu, kan? Daripada ke IPS, ya? Nah, itu faktor lain juga. Ya, gitu, lah. Jadi, ya, gitu. Jadi, orang tua harus di edukasi juga, begitu, kan? Ya, ya, itu penting juga, sih, betul. Ya, cerita saya dulu pun begitu, ya. Karena, ya, orang tua saya juga, ya, mengerti, gitu, ya, dalam hal aspek pendidikan. Jadi, ketika saya bilang, saya mau masuk IPS ke orang tua, gitu. Orang tua nggak langsung, nggak boleh, kamu. Apaan, anak IPS, nggak akan sukses, nggak akan masuk PTN, dan sebagainya, gitu. Tapi, orang tua lebih mengerti, ya. Oh, ya, sudah. Kalau misalkan itu pilihan kamu, dan kamu bisa, gitu, di sana, ya, itu oke, yaudah. Silahkan saja jalanin, gitu, dengan bener-bener dulu, gitu. Ya, ya. Mungkin, jadi juga, gitu. Oke. Lalu, Anda memilih kuliah juga di jurusan sosiologi. Ya, kan? Ya, ya. Oke. Apa bedanya sosiologi di SMA dengan sosiologi di perguruan tinggi, S1? Oke. Ya. Perbedaannya besar banget, ya, dulu. Saya ingat, saya, kalau misalkan, ingat dulu, ya, waktu di SMA, kita itu, karena mungkin, ini juga warisan, gitu, ya, belajar sosiologi itu, menurut saya, lebih mirip-mirip kayak belajar sejarah, gitu, Sob. Jadi, diidentikan dengan menghafal, menghafal konsep-konsep, gitu. Misalkan, kalau misalkan kita, apa, mau uas itu, identik dengan menghafal, misalkan, pembahasan tentang perubahan sosial, ya, kita menghafal dari mulai definisinya, ciri-cirinya semuanya, gitu. Jadi, lebih kepada tekstual aja, gitu, perlu belajar sosiologi. Jadi, ya, mungkin juga karena faktor burunya juga, atau, ya, faktor lain, gitu, lah. Yang pasti, ya, tadi, ya, selain itu, anak sirikan, saya ngerasa dulu ketika belajar sosiologi di SMA juga, ya, anak sirikan, gitu. Jadi, bukan, ya, lebih kepada belajar gitu aja, gitu, menghafal, terus. Ya, bukan langsung ke pemahaman, gitu. Tidak kalau udah, S1, gitu. Kalau S1 kan, kita belajar teori, tapi kita lebih kepada apa ya, brainstorming, gitu, ya. Jadi, kita nemu masalah, analisis nih, pakai teori, gitu. Kita nemu, bijak-bijak, ya, boleh nih, kita pakai teori anu, teori anu, teori anu, untuk diselesaikan, gitu. Jadi, lebih aplikatif juga, gitu. Itu mungkin, ya, gitu lah. Oke, ya, menarik. Nah, jadi ketika Anda memilih S1, jurusan sosiologi, Anda sebenarnya menemukan passion, atau melanjutkan passion Anda, di ketika sekolah SMA, ya? Betul, jadi, ya, lebih saya lebih ke, ya betul, tadi menyalurkan passion ada, menyalurkan passion saya, gitu ya, menyalurkan keinginan saya, untuk belajar ilmu sosial, yaudah, gitu, meskipun waktu itu saya belum kenal, apa ya, mungkin karena faktor bacaan juga, belum kenal tokoh-tokoh sosiologi siapa, kemudian siapa sih yang pernah kuliah di jurusan sosiologi, saya lebih ingin tadi aja, gitu, mencoba, hanya ilmu ini asik, ini kalau dipelajari, gitu ya. Kita bisa belajar sosial, bisa belajar masyarakat, gitu ya. Apalagi, notabene, kayak saya kan dari desa, gitu ya, wilayah terpencil, yang itu memang masih omogen, kehidupannya, gitu. Kalau misalkan saya belajar sosiologi, ya setidaknya saya bisa majukan daerah saya, gitu, kalaupun ya tidak punya karir ya di kota, yaudah, gitu, saya bisa belajar, bisa mengaplikasikan ilmu saya di wilayah saya, gitu kan. Jadinya ya, gitu. Oke, oke. Nah, selama kuliah S1 sosiologi itu, apa yang Anda dapatkan sebenarnya dari jurusan itu, dari sosiologi department itu? Ya, jujur, saya kuliah sosiologi itu yang saya dapatkan sih lebih ke pola pikir, ya, Prof, ya. Apalagi saya ketika kuliah, itu banyak, apa ya, banyak aktif juga, gitu, ngelihat ormas-ormas, ngelihat gerakan-gerakan, gitu, jadi ketika saya masuk ke sini, ke sini, ke sini, gitu ya, ngelihat gerakan ANU, ormas ANU, kemudian organisasi ANU, saya bisa menggunakan apa ya, menggunakan analisis kesosiologian saya, gitu, dan itu menurut saya sangat-sangat berguna banget, gitu, Prof. Kayak misalkan gini, saya, skripsi saya ngebahas tentang, tentang radikalisme di media sosial, termasuk saya baca juga artikelnya Prof yang di, apa, di salah satu jurnal sama Prof. YouTube itu. Saya kutip juga itu artikelnya, gitu. Oke, ya. Saya ngerasa ketika saya kuliah S1 ke teologi, pola pikir itu lebih benar-benar kebuka, gitu ya, jadi kita benar-benar bisa mencerna informasi, kayak tadi ya, bisa mencerna informasi, bisa menganalisis, mengkritisi, gitu, itu menurut saya lebih penting, gitu, dibanding hal-hal lain yang mungkin sepertinya, kayak apa sih kuliah ke teologi, kerjanya mau apa, gitu. Tapi yang saya rasakan yang lebih penting adalah pola pikir tadi open-minded, lebih terbuka, gitu. Jadi, ya, termasuk saya juga sepakat dengan, apa ya, fenomena sekarang yang, oke, hoax di Indonesia kita sangat tinggi banget, gitu ya, media sosial kita sangat, sangat apa, sangat, ya, penuh dengan hal-hal yang mungkin tidak mengedukasi. Makanya ketika pola pikir itu saya udah dapat, yaudah nih, saya kepikiran buat ini, buat ini, setidaknya memberikan value, gitu, yang banyak, apa ya, menyebarluaskan, ya, sedikit ilmu, gitu, yang saya peroleh. Jadi, mungkin itu, sih, bro. Oke, nah, lu, apa bedanya sosiologi dengan ilmu sosial lainnya? Apa ada bedanya atau ada samanya? Titik temunya di mana, kalau ada memang? Iya, bedanya ada, sih. Bedanya ada, sih, bro, ya, kalau yang saya rasakan, kalau belajar sosiologi, mungkin saya lebih bisa menganalisis, apa ya, interaksi-interaksi, gitu, yang di sekumpulan masyarakat, gitu, di organisasi, di kelompok-kelompok sosial, saya lebih ke situ, gitu, gitu. Jadi, kalau belajar antropologi, misalkan, mungkin sepemahaman saya, gitu, ya, lebih kepada, oh, masyarakatnya homogen aja, gitu, tapi kalau belajar sosiologi, ketika saya hidup di dunia perkotaan pun, yang sangat kompleks, itu bisa di, apa ya, bisa ditarik, gitu, ya, benang merahnya dengan sosiologi, gitu. Jadi, dengan ilmu-ilmu sosial yang lain, misalnya antropologi, mungkin lebih belajar ke kulturnya, gitu, kebudayaannya, kebudayaan masyarakat tertentu, etnis tertentu, gitu, beda juga dengan psikologi, gitu, dan ya itulah. Oke. Tadi Pak ikatakan bahwa sosiologi membuka Anda cara berpikir menjadi terbuka, ya, dan membantu Anda menganalisis persoalan sosial. Nah, apakah yang sampai di situ Anda belajar sosiologi, ya, berpikir, lalu apa manfaatnya seorang praktis? Adakah? Ya, mungkin sampai sekarang saya pun masih bertanya-tanya soal itu, ya. Cuman, saya belajar sosiologi juga, saya lebih bisa, apa ya, lebih secara praktis, mungkin ya saya lebih bisa berbicara juga, jadi, apa ya, ya, gaya komunikasi juga, saya kerasa, gitu, ya, efeknya, gitu, jadi, jadi, cara ngobrol pun, gitu ya, cara ngobrol sama orang, cara dikirkan sama orang, gitu, sehingga orang itu bisa menarikkan rupa, wah, anak-anak emang anak sosiologi, gitu, emang kelihatan, cara waktu itu-nya, gitu, ya, itu dari, ya, terus dari, ya, menulis pun juga, kerasa banget, gitu, ya, ke saya, mungkin, itu pun belum, gitu, ya, dalam semua itu, tapi dengan belajar sosiologi, saya jadi ngerasa, bisa aja, gitu, menulis, karena mungkin ya dipakta juga, anak sosial, ya, harus bisa nulis dong, harus bisa bikin artikel, dong, gitu, ya, yaudah, akhirnya, kerasa juga sih, sampai sekarang, ya, sedikitnya bisa lah, gitu, oke, ya, selama Anda tadi belajar sosiologi di jurusan sosiologi FISIP UIN Sunan Gunungja di Bandung, apakah Anda menemukan guru, dosen yang sesuai harapan Anda, topik-topik perkulian yang sesuai dengan harapan Anda? Ya, ya, tentu, Frob, ya, saya jujur saja mengagumi banyak, banyak prosen lah, ya, ya, yang di FISIP, yang memang secara totalitas najar, gitu, dan memberikan sebuah daya tarik pembelajaran yang menurut saya, itu belum saya peroleh, gitu, ya, saya mungkin terbuka bilang, ya, Pak Sipip Balin memang favorit, gitu, ya, dari cara ngajarnya, gitu, dan dosen-dosen yang lain, saya temukan itu, dan itu semakin, apa ya, semakin ingin, apa ya, mengokohkan, gitu, saya semakin senang aja, gitu, kalau belajar sosiologi, tetap emang mereka juga orang-orang hebat yang, dengan ilmu ini, dengan ilmu itu, mereka bisa keren seperti ini, gitu, 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 ya, ada, gitu. Oke, 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 menarik. Nah, sekarang, Anda kan sedang memasuki Paskasarjana, ya, S2 di program Paskasarjana, UIN Sundaran Gunung, yang di Bandung juga, nah, apa jurusan yang Anda ambil sekarang? Program studi apa? SAA, itu dia agama-agama yang, koalisi agama dan politiknya. Oke, bagus. Nah, pertanyaan saya, apa, di mana peranan sosiologi, yang sudah Anda pelajari, di jurusan, atau program studi yang Anda ambil sekarang, di Paskasarjana? Ya, saya lihat, gitu ya, karena saya mungkin, maksud dari sosiologi agama, gitu, yang saya lihat, peran, justru peran seorang sosiolog, dalam, kaitannya dengan ilmu-ilmu studi agama, memang sangat vital, dan sangat sentral banget, gitu, ya, dalam artian ini, ya, kita memasuki era digital, yang, ya, di era digital kita, semuanya ada, gitu, di situ, dari hal-hal, ya, termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama, radikalisme, lah, kemudian juga, kaki-maki, jalan kebuncian, dan sebagainya, gitu. Nah, di sini, menurut saya, peran penting yang harus diambil oleh, seorang yang belajar tentang sosiologi agama, ya, agama itu kayak gini, loh, gitu, nggak ada agama yang, yang apa, yang menyuruh untuk jadi terorisme, untuk meledakan bom, dan sebagainya, gitu, jadi, peran itu harusnya diambil, gitu, oleh sosiolog, gitu, oleh orang yang belajar sosiologi agama, gitu, dan perannya ya tadi, kita isi dunia-dunia digital, kita isi, apa ya, kita isi, gitu, pembelajaran, kita isi masyarakat, ilmu masyarakat itu dengan, dengan sosiologi yang, agama yang bener-bener, itu, wujud, loh, sitra dari agama, gitu, yang menunjukkan, yang melembutkan, gitu, dan itu menurut saya harus, harus diambil, gitu, makanya mungkin alasan itu, saya semakin termotivasi melihat, ya, bangsa kita yang seperti ini, ya, makanya saya mikir, wah, kayaknya harus masuk ke situ, gitu, gitu, karena, kalau kita nggak masuk ke situ, kerasanya, gimana ya, berkhianat juga, gitu, terhadap sosiologi, makanya, udah, ambil ke situ, gitu, so, ya, baik, baik, Nah, apa yang mendorong Anda, Pak Elani, melanjutkan kuliah S2, apa yang merasa tidak cukup, sosiologi di S1? Yang mendorong, ya, sebetulnya mungkin ada berbagai alasan, ya, yang pertama, alasan akademis, betul, ya, karena saya ngerasa, saya jujur aja, gitu, di S1 juga, masih belum, apa ya, masih banyak hal-hal, yang berkaitan dengan sosiologi, yang ingin saya perdalam, di S1, ya, seperti mungkin, saya jujur menerima porsi, untuk bisa menulis, untuk bisa, riset, gitu, ke lapangan, itu masih kurang, gitu, ya, dan menurut saya, tapi itu penting banget, gitu, di bawah persisitas, anak sosiologi, ya, mungkin karena saya juga, pengen masuk ke dunia riset, seperti, gitu, ya, yaudah, gitu, akhirnya saya, lanjutin untuk S2, ya, alhamdulillah sih, bisnis terutama, bisnis pandemik, tapi, porsi untuk, mulai menulis, menulis pepe, gitu ya, riset itu sudah ada, gitu, sudah banyak sekali, dikati oleh terasa riset, sehingga, oh ya sudah, saya seneng, gitu, dengan dunia itu, yaudah, gitu, termasuk mungkin alasan yang lain juga, alasan praktis, ya, pastilah ya, karir itu harus di, ya, 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 ada juga, gitu, ke depannya harapannya untuk, ke situ juga, gitu, pasti ada bedanya dong, antara S1 dengan S2, pada aspek apa yang dirasakan bedanya itu? Ya, beda, yang pertama secara pembelajaran, ya, kalau di S1 mungkin, kalau yang saya rasakan ya, di S1 itu lebih kepada, kita belajar, apa ya, kemandirian saya, gitu, untuk mengeksplore, sosiologi itu masih, kerasa minim, gitu, dalam artian, banyak kerja-kerja kelompok yang mungkin hanya bahas satu isu saja, satu topik, gitu, kalau S2 lebih kepada spesifik, gitu, jadi, kalau dikasih tugas, ya, meskipun Anda satu kelompok dengan ini, misalkan, tapi tugas Anda beda-beda, gitu, sehingga ya, lebih kuat saja, gitu, mengeksplore topik, mengeksplore suatu isu, mengeksplore suatu masalah, termasuk mungkin dari mahasiswanya juga kan, beda-beda ya, mereka, antara belakangnya juga beda-beda, apalagi saya kan, sosiologi masuk ke SAA, gitu, mungkin beda-beda juga, gitu, ada yang lain yang dari SAA ke SAA lagi kan, lebih enak, gitu ya, kalau saya harus belajar teori tentang SAA juga, secara-secara agama, dan sebagainya, gitu. Ya, oke, pada aspek apa, sosiologi yang sudah Anda pelajari itu, membantu Anda menganalisis isu-isu keagamaan? Ya, aspek sosiologi yang bisa, saya pakai gitu ya, sekarang mungkin di sosiologi agama ya, aspek teoritis gitu ya, atau sosiologitis, saya ngerasa, ketika saya belajar sosiologi, saya tahu tentang teori, teori agama, dan itu bisa saya gunakan untuk, menganalisis suatu permasalahan, atau suatu gejala-gejala sosial, seperti munculnya gerakan-gerakan sempalang, gitu ya, orang-orang yang besar di Indonesia, gitu, saya belajar tentang ekspresi-expresi keagamaan, gitu ya, saya bisa, gitu, untuk menganalisis berbagai problem termasuk, tadi, tentang dunia digital tadi, gitu, makanya, saya juga senang juga nih, gitu, ada sosiologi yang mulai merempet ke hal-hal yang, sebabnya, bersebarat ke media sosial, gitu, saya rasa itu penting, gitu, dan saya komitmen untuk masuk ke dunia itu, dan memberikan apa yang bisa saya berikan, gitu, jadi harus masuk ke situ, gitu, jadi nggak hanya, nggak hanya, apa ya, nggak hanya, ruang publik yang sifatnya itu, ya kita gitu, real, gitu ya, tapi juga kita harus masuk ke dunia cyber space, virtual, gitu aja sih. Oke, menarik, menarik ya. Oke, Pak Elani saya mau tanya, Anda dapat beasiswa nggak waktu S1 dan S2 ini? Beasiswa yang membiayai saya kuliah dari semester 1 sampai semester 8, full gitu ya, dalam artinya, saya tidak pernah. Tidak pernah. Tapi kalau untuk dapat beasiswa yang karena dapat nilai, apa, akademiknya gede, ya saya pernah juga, gitu, Alhamdulillah. Cuman ya, ya mungkin saya beda juga dengan prof yang bisa keliling negara-negara dapatin beasiswa, saya justru tidak, gitu. Tapi itu tantangan juga sih. Oh, ya, Oke, ya bagus, oke. Oke, menarik. Pertanyaan terakhir, Pak Elani ya, jadi kalau disampaikan dalam satu kalimat, apa mana sosiologi bagi Anda? Bagi saya, Pak Elani Setia, apa? Sosiologi bagi saya adalah sebuah ilmu yang menjadi pisau, bagi kacamata bagi saya, untuk melihat semua kehidupan dunia, masyarakat, dunia, kalau dalam satu kalimat mungkin. Oke. 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 Ini obrolan yang menarik, ya. Oke. 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 Mudah-mudahan obrolan kita ini, memberikan manfaat bagi audiens kita, bagi penonton kita, program kita ini, dan mudah-mudahan juga menginspirasi bagi banyak orang, dari pengalaman Anda sebagai mahasiswa S1, dan juga mahasiswa S2 sekarang ini, ya. Mudah-mudahan mereka mendapatkan insight yang baru, sehingga mereka punya semangat, tetap punya semangat di kuliah mereka, khususnya di jurusan sosiologi, visip UIN Sinoneng Gunung Jati Bandung. Amin. Mudah-mudahan, ya, bermanfaat, jadi semuanya. Oke. Oke. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada mahasiswa S2 sekarang, yang ada di Indonesia, khususnya di kampus kita? Ya, sebetulnya yang ingin saya sampaikan, satu ya, bagi mahasiswa S2 itu, kita harus berani untuk, apa ya, mengeksplore dunia, gitu, mengeksplore semua hal, gitu. Karena kan kita diajarkan juga untuk di sosiologi spiritual imagination, gitu ya, kita coba lah, mas sosiologi itu untuk lebih kritis, gitu ya, menemukan itu, menemukan problem, gitu. Sehingga kita, sehingga anak sosiologi harus beda dong, pemikirannya, gitu ya. Pemikir apa? Harus lebih open-minded, gitu. Kalau misalkan kamu nulis skripsi sama perubahan sosial, ayolah, gitu, cari yang lain, gitu. Tiba hanya kritis-kritis yang lain, yang memang itu penting, gitu, urgent. Jadi, jangan hanya sekedar gitu-itu aja, terus-terus bergulir di dunia itu, gitu. Jadi, mungkin yang pertama, itu ya. Yang kedua, ya, tadi ya, ke apa ya, saya ngerasa bahwa sana, bangsa kita memang sedang diuji, gitu ya, secara, secara, secara sosial, gitu ya, termasuk dengan adanya perkembangan teknologi ini. Jadi, saya sih menyarankan untuk semua anak sosiologi, ayo kita terjun ke dunia media sosial, gitu. Kita share ilmu, kita share apa pun yang kita peroleh di sosiologi, sehingga yang lain bisa, bisa apa ya, bisa menikmatinya, bisa mengkonsumsinya dengan baik, gitu. Dan yang ketiga, mungkin ya, tetap semangat, gitu. Anak sosiologi itu harus jadi, apa, harus jadi orang, harus jadi bagian dari masyarakat, yang itu membawa pengaruh, lah, gitu. Membawa pengaruh yang besar, gitu. Itu mungkin. Oke, baik. Oke, ini adalah obrolan yang bermanfaat, saya kira, dan mudah-mudahan inspiring bagi banyak orang, khususnya mahasiswa-mahasiswa sosiologi di seluruh Indonesia. Terima kasih, Pak Elani, sudah hadir di program ini. Oke. Sama-sama, Pak. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di kesempatan lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah diundang.